Halo saya Sikers kembali bersama Denny Darko Di sini tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Kita akan membahas tentang kondisi terkini bagaimana perseteruan antara Kubu Partai Demokrat dan salah satu dari Wakil Ketua Umum Gerindra yang meminta Demokrat untuk keluar dari koalisi ada yang bilang bahkan mengusirnya dan apa yang sebenarnya terjadi daripada saya banyak bicara silahkan untuk mendengarkan pemaparan saya ini disertai dengan visual yang akan lebih menjelaskan kondisi terkini berikut ini Kalau dengan AHY mungkin kita masih berpikir dua kali ya Ini belajar dari sejarahnya Pilkada DKI Waktu itu kita mau koalisi sama Demokrat Ya tetapi karena yang ditawarkannya AHY kami nggak jadi Yang dikatakan Pak Prabowo bahwa banyak elit yang maling dan nyolong itu benar Di zaman SBY berapa banyak elit Pak Demokrat yang dipenjara Elit yang maling dan menipu rakyat itu adanya dilapas Tanya sama KPK dan banyak orang Demokrat ditangkap Nah itu yang elit gitu Gua api paling mau Kita pulang rekoalisi Saya sekretaris di VK Sekarang saya perintahkan Bicaralah Dengan berang Dengan terang Dan dengan jelas Tapi sebelum itu silahkan untuk subscribe Like dan nyalakan tombol loncengnya sekarang juga Ini anak masih terlalu muda Masa depannya masih panjang Kalau dicampurkan dengan AHY Waduh kita masih Ya harus Pak Prabowo dipasangkan dengan AHY Bukan kami juga mau dengan Prabowo Jangan dulu sampein Perselisian internal kubu Prabowo-Subianto Antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat Rupanya semakin memanas Dimulai dengan kehadiran AHY di Istana Negara Diduga menjadi penyebab Batalnya Prabowo menjenguk Ibu Ani di Singapura Kejirat cocokan pun semakin terlihat Setelah mantan Sekjen Demokrat Andi Arief Dengan cuitannya mengatakan Ada setan gundul Yang menyesakkan Prabowo dengan kemenangan 62% Tak hanya sampai di situ Ketegangan dalam internal kubu Prabowo semakin memucap Setelah Wakil Ketua Album Gerindra Arief Poyono mengeluarkan pernyataan yang sangat fatal Ia meminta agar Partai Demokrat keluar Dari koalisi Prabowo-Sandi Poyono juga menyebutkan Jika para elit dan ketua Partai Demokrat Layaknya hewan undur-undur Menurutnya jika Demokrat ingin keluar dari koalisi Tak perlu bertindak macam-macam Wakil Ketua Umum Gerindra itu juga menjelaskan Kenapa sikap Partai Demokrat Layaknya undur-undur yang tidak jelas Hal itu disampaikannya karena keluarga SBY diduga banyak terlibat kasus korupsi Seperti kasus korupsi proyek Hambalang Bukan hanya itu saja Poyono juga menganggap bahwa Kehadiran Demokrat dalam koalisi adil makmur Tidak memiliki peranan dalam menaikan suara Prabowo-Sandi Malah sebaliknya Kehadiran Demokrat hanya membuat suara Prabowo-Sandi menurun Dalam keterangannya Poyono menambahkan bahwa Gerindra bersedia mengajak Demokrat masuk Kedalam koalisi karena merasa kasihan Terhadap keadaan Demokrat saat itu Sebab jika Demokrat tak masuk dalam koalisi Maka tidak akan bisa mengikuti pemilu 2024 nantinya Nah melihat itu semua Saya akan mencoba untuk melihat Rahasia Di balik ini dengan membuka beberapa kartu yang akan menguap tanda Yang akan membawa tabir tersingkap Dan bisa terlihat jelas apa yang sebenarnya bisa kita lihat Dari kejadian ini Ini adalah apa yang terjadi Ada kartu Seven of Pentacles Jadi kartu Seven of Pentacles ini ditunjukkan ada seorang petani Yang tampak Dia merenungi melihat hasil tanamannya yang tidak sesuai dengan keinginannya Tanaman ini tampak tumbuh tetapi pertumbuhannya mengecewakan Dan ini adalah yang dirasakan oleh Partai Demokrat Melihat hasil pemilu saat ini Bukan berarti dia terus kemudian menebang pohonnya dan sebagainya Dan tampak menghasilkan sesuatu kok disitu Dia hanya kecewa saja melihat apa yang terjadi Tidak kecewa terhadap satu subjek atau objek Tetapi melihat satu kejadian yang terjadi Dan dengan ini semua Sebagai sebuah partai politik yang mengakomodir keinginan para anggotanya Dia harus melakukan satu langkah Dan sebagai partai politik juga Langkahnya seperti seorang magician seperti saya Tidak mungkin ditunjukkan dan diceritakan Mereka baru akan menunjukkan apa yang dilakukan setelah itu semua terjadi Setelah sebuah perundingan menghasilkan Ini yang terjadi saat ini Dan dengan semua yang terjadi sebelum tanggal 22 Mei Semuanya bisa terjadi dan mereka berusaha untuk melakukan sebuah arrangement Dan kita melihatnya sebagai sesuatu yang positif untuk Ya terutama untuk partainya Tetapi harapannya untuk semua orang Dan jika ternyata mereka tidak mengumumkan Mengundurkan diri dari koalisi Sebenarnya tidak ada permasalahan dengan itu semua Tapi bisa dipahami bahwa Apa yang dilakukan oleh Pak Puywono ini Berusaha untuk menggertak Atau berusaha untuk membuat partai demokrat Segera menentukan sikap Karena mungkin saat ini juga Gerindra membutuhkan orang yang memang benar-benar Dua kakinya ada di sisi mereka Tidak satu di luar dan satu di dalam Tapi sebentar lagi kita akan mencoba untuk mengerti Mengapa hal ini terjadi Yang kalau dilihat lagi sebenarnya Kartu The Five of Swords ini Menunjukkan kondisi yang lebih nyata lagi Ada satu hal yang tidak bisa dikontrol Dan ini membuat mungkin partai demokrat Merasa kalau dia sudah berdebat Dan dia tidak bisa menang Dan mungkin akhirnya di balik ini ditunjukkan Kalau dia harus walk away dari This situation Bukan dari koalisinya Nah apakah itu Kalau saya lihat di sini adalah Partai demokrat ini Percaya kepada hasil dari quick count Dia tidak ingin mengikuti narasi Tidak mempercayai quick count Dan dengan ini semua cukup satu alasan Kepada partai demokrat untuk Ya sudah lah mereka diam saja Dan membiarkan koalisi atau Orang-orang yang memiliki suara yang lebih besar Untuk menentukan arah Dan dengan kondisi yang tidak memungkinkan juga Karena kita lihat Pak SBY juga sedang ditimpa Sebuah musibah di mana Bu Ani Sedang dirawat di Singapura Dalam kondisi yang juga belum dikabarkan akan membaik Dia tidak akan berani mengambil langkah yang terlalu ekstrim di sini Mungkin dengan datangnya AHY menemui Jokowi Itu disinyalkan sebagai sesuatu yang negatif Sehingga konon karena hal tersebut Pak Prabowo Subianto urum Menjenguk Ibu Ani di Singapura Apakah betul berhubungan hanya Tuhan yang tahu Nah tetapi tidak bisa terlepas dari itu adalah kartu Justice ini Kita harus melihat sesuatu dengan adil Kita harus menutup mata Tidak melihat semuanya dari sisi negatif saja Betul jika ternyata politik tentang keuntungan Betul jika ternyata politik tentang kekuasaan Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Adalah seorang negarawan Beliau pernah memimpin Indonesia selama dua periode Selama satu dekade Dan tentu saja kepemimpinannya juga menghasilkan banyak sekali prestasi Dan memberikan banyak sekali sumbang sih untuk negara kita Saya dan Anda semua Dan saya pikir Tidak ada niat untuk Pak SBY Menghancurkan Indonesia Dengan melakukan tindakan yang kurang terpuji Dengan melakukan sesuatu yang akan membahayakan banyak orang Dan saya pikir Ini semua hanyalah langkah politik Semua bisa dirundingkan Dan semua bisa dibicarakan Dan jika dilihat disini Bisa kita tahu bahwa Kalau kita percaya kepada Bapak Jokowi Yang sudah membangun Indonesia selama lima tahun Maka kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Yang telah berkiprah Mendermakan semua energi dan waktunya untuk Indonesia Dan yang saya lihat Sampai akhirnya Bu Ani juga sakit seperti ini Itu juga tidak lepas dari semua jasa beliau Selama 10 tahun Mungkin 15 tahun yang lalu ya terjadinya Mulainya sehingga Beliau mengorbankan waktunya Untuk menemani suami tercinta Dan kita tidak bisa melepaskan semua itu tadi Kita harus melihat ini duduk pada tempatnya Dan kita tidak bisa langsung Menjudge bahwa Mereka mengundurkan diri dari koalisi Atau pergi Hanya gara-gara keuntungan Atau diskusi politik Yang menguntungkan satu atau dua pihak saja Nah dari kartu ini bisa kita lihat Sebenarnya semuanya kembali kepada kita Bersabar Menanti apa yang terjadi Jika memang Anda merasa Anda politikus Dan Anda ingin melakukan sesuatu Silahkan dilakukan Tetapi menghujat seseorang Di depan media Dan melupakan semua jasa-jasanya Saya pikir juga bukan merupakan Sebuah tindakan yang tepat Untuk ini Saya Mengatakan Bahwa kita semua Harus bersabar Dan kita akan menanti Hasil yang pasti Pada tanggal 22 Mei Mendatang Saya Denny Darko Sampai jumpa Terima kasih telah menonton